Apakah Hakimah atau Alvan? Dengan segala pertimbangan akhirnya Dewan Jeri memutuskan. Yang pulang adalah... Indurus, ini adalah tim yang ketiga. Tersisa lima peserta dari delapan sebelumnya. Dan hari ini kita akan berpisah dengan salah satu di antara mereka. Di tangan Kak Irfan sudah ada komentar Dewan Jeri berikut penilaian. Dan langsung saja kita akan ketemu bersama. Ini dia hasilnya. Akan Kak Irfan bacakan komentar Dewan Jeri atas penampilan kalian hari ini. Yang pertama adalah Fatih, 8 tahun Cianjur, 3 Jus. Bacaan kamu bagus, hafalan kuat. Rok di Basmala kepanjangan sedikit. Lam hampir semua dibaca tebal, mohon diperbaiki. Semangatnya juga bagus. Kav tadi terlalu dalam, hampir seperti kov. Lanjut ke Yukiko, 7 tahun, Purwakarta, 4 Jus. Pelafalan mim jangan terlalu ditekat. Pengaturan nafas baik. Selanjutnya, Aira, 8 tahun, Sidoarjo, 4 Jus. Suara H, mohon dijelaskan lagi. Dengung kurang dari 2 rokat. Semangatnya bagus. Kita menuju ke Hakima, 6 tahun, Yogyakarta, 5 Jus. Untuk Hakima, mohon latihan nafas lagi. Tadi saat sambung ayat, ada yang salah. Tapi ketika dikoreksi, langsung benar kembali. Masalah kemarin masih di bawah hari ini. Huruf Z tadi ada hilang. Cian, hilang total. Selanjutnya, Alvan, 8 tahun. Muara Enim, 3 Jus. Semangatnya bagus sebetulnya. Sama seperti Hakima. Tadi sayang, awalnya bagus. Tapi pas di akhir, huruf-huruf kurang bagus. So, Shin, Sa, Ain, Zai. Hilang semua. Nama-nama yang dipanggilkan. Mohon berdiri. Ada yang harus di sebelah kanan, Kak Irfan. Ada yang harus di sebelah kiri, Kak Irfan. Kita mulai. Fatih, kanan. Hakima, kiri. Yukiko, kanan. Alvan, kiri. Aira mau kiri, mau kanan. Kanan, silahkan. Ada tiga peserta. Di sebelah kanan, Kak Irfan. Ada Fatih, Yukiko, Aira. Sementara ada dua peserta di sebelah kiri, Kak Irfan. Hakima dan Alvan. Apakah yang aman adalah kelompok yang lebih banyak, yaitu tiga peserta di sebelah kanan? Atau kelompok yang lebih sedikit yang ada di sebelah kiri, Kak Irfan. Yang aman adalah yang berdiri di sebelah. Kanan, Kak Irfan. Selamat untuk Fatih, Yukiko, dan Aira. Tadi Dewan Juri sempat kebingungan. Siapa yang harus pulang? Karena sejujurnya, secara kualitas, lima peserta yang tersisa di tim ini, bagus semuanya. Kesalahan kecil saja, bisa berakibat fatal. Untuk dua peserta terakhir, Hakima dan Alvan tadi dipuji semangatnya. Tapi dua-duanya ada catatan. Terutama mengenai huruf-huruf yang hilang dan salah penyebutan. Hakima sudah berapa kali di posisi belum aman? Dua kali. Ini yang kedua kali. Kalau harus pulang bagaimana? Gak apa-apa ya? Tapi berarti harus memperbaiki bacaannya. Perbaiki nafasnya. Begitupun kalau tidak pulang, masih bisa bertahan di sini, harus lebih giat lagi. Alvan sudah berapa kali di posisi belum aman? Baru pertama kali ini? Ya. Karena kamu tadi, banyak huruf-huruf yang kurang tepat dibacakannya. Kalau pulang, perbaiki tetap. Begitupun kalau bertahan. Cukup sulit untuk menentukan diantara Hakima dan Alvan. Siapakah yang harus pulang? Namun Dewa Juri akhirnya memutuskan. Yang pulang adalah... Apakah Hakima atau Alvan? Dengan segala pertimbangan, akhirnya Dewa Juri memutuskan. Yang pulang adalah... Hakimah Kamu Pulang. Kak Irvan, saya boleh mengucapkan sesuatu? Boleh. Saya sudah sebenarnya dengan Hakimah sudah diskusi banyak dan bahwa tujuan kami untuk ikut Hafiz Indonesia ini bukan mencari kemenangan, tapi kami ingin belajar banyak di sini. Dan Hakimah menonton Hafiz Indonesia sejak bayi. Setiap saya bawa ke luar negeri atau travel kemanapun, hiburan dia cuma menonton Hafiz Indonesia. Jadi itu bagian dari hidupnya. Menonton Hafiz Indonesia seperti menonton film apa-apa. Dan beliau sekarang ada di sini. Dan melihat Kak Irvan itu seperti tokoh kartun. Jadi itu ketika pertama kali kita bisa berdiri sendiri itu seperti unbelievable banget ketemu dengan tokoh-tokoh idola. Kak Nabila itu disebut-sebut di rumah saya dengan sering sekali. Sehingga kakak-kakaknya kemarin kepengen sekali ketemu Kak Nabila. Bagi kita ini kayak unbelievable banget. Dia semangat banget menghafal lima jus karena waktu tahun lalu itu kita lihat pengumuman minimal lima jus. Jadi dia berusaha keras gitu ya. Cuma waktu itu usianya belum masuk. Jadi begitu usianya masuk kita masukkan video Hakima. Dan kita gak mengira banget bisa sampai di sini. Dan kita di dalam di sini sudah belajar sangat banyak. Kami mohon doanya kepada para syekh dan ustaz-ustazah di sini. Semuanya semoga Hakima tetap tumbuh bersama Quran. Dan kami bercita-cita semoga kami bisa membangun generasi yang bisa menyelami ilmu di dalam Al-Quran. Mohon doanya untuk perjuangan kami. Bunda terima kasih. Sudah mewarnai Hafiz Indonesia 2024. Sudah menjadi bagian dan keluarga Hafiz Indonesia 2024. Mudah-mudahan tali syaraturahim tidak terputus. Insya Allah justru akan semakin erat dan kuat. Mudah-mudahan dengan pengalaman Hakima menjadi bagian di acara yang selalu ditonton oleh beliau dari kecil. Mudah-mudahan memberikan semangat tersendiri juga. Tidak hanya untuk Hakima tapi juga anak-anak seusia lainnya. Insya Allah. Hakima sih ini Hakima? Hakima tadi bilang sama saya, saya bilang Hakima kalau kita pulang tidak usah menangis ya. Pengen menangis tapi pengen menangis ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa menangis-menangis lah. Menangis aja. Ini bagian dari proses bahwa hidup itu berputar ya. Dan insya Allah kan kita kesini tidak mencari kemenangan. Dia berpisah karena, menangis karena juga sedih ya. Karena dengan teman-temannya. Tapi insya Allah kita akan ketemu lagi. Kalau tidak di dunia insya Allah bereuni di surga. Ya Allah masya Allah. Reuni di surga kita ya Allah. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat ya. Coba ini kasih dulu ke bundanya. Titip bunda. Kami mau ini dulu. Janji ya. Bismillahirrahim. Iya. Oke. Tepuk tangan dong buat Hakima masya Allah. Ayo teman-teman kumpul. Mana pecinta Quran. Ini pecinta Quran. Yang mana. Yang ini. Yang mana. Yang ini. Dimana. Di sini. Siapa. Saya Allah wakbar. Allah wakbar. Masya Allah. Baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia di sini.